Belasan ternak sapi dan kerbau di Tasikmalaya positif terjangkit penyakit mulut dan kuku. Selain memperketat pengawasan keluar masuk ternak, seluruh pasar hewan ditutup mulai 13 Mei mendatang sebagai antisipasi penyebaran penyakit ini. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan sapi di pasar hewan Manonjaya, Tasikmalaya, Rabu Siang. Sejumlah kendaraan pengangkut ternak dari luar kota diperiksa kelengkapan administrasi hewan yang dibawanya. Petugas kemudian menyemprot tubuh sapi menggunakan cairan desinfektan. Petugas juga memeriksa kesehatan sapi yang dijual oleh peternak di pasar. Selain proses screening, petugas juga mengambil sampel cairan dan darah dari ternak sapi. Hal ini dilakukan menyusul temuan 17 sapi dan kerbau di peternakan kawasan Singaparnatasikmalaya, positif penyakit mulut dan kuku. Ternak ini terjangkit usai pemiliknya membeli tiga ekor sapi dari Jawa Timur beberapa pekan silam. Sudah mengambil sampel dari ternak tersebut dan dinyatakan pada hari kemarin jam 3 sore itu ternyata ternak tersebut positif terserang Pemka. Apabila dikenalkan daerah yang telah dinyatakan positif, sebaiknya di lockdown. Dan kita juga menikmati api itu pada mulai tanggal 13, kita akan tutup seluruh pasar hewan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk pasar doma dan pasar ternak besar. Antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan menutup seluruh pasar hewan mulai 13 Mei mendatang. Aktivitas jual beli ternak dihentikan sementara sambil melakukan pengawasan di seluruh peternak. Deden Rahadian, Tasikmalaya